Hai sahabat kembali lagi di CKA channel bersama saya Afri kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara servis berkala pada mesin ira 6075 atau 6275 mari kita simak videonya sebelum kita mulai videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini tonton videonya sampai habis ya sahabat tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru kita mari simak videonya sahabat sebelum melakukan servis kita persiapkan dulu alat-alatnya yang pertama ada obeng yang kedua ada cairan santoli untuk pembersih noda yang ketiga ada blower dan yang keempat ada majun atau kain lap pertama kita tes kopi dulu untuk selanjutnya kita matikan mesinnya dulu dan selanjutnya kita ke bagian ADF untuk ADF biasanya banyak debunya nah kita bisa menggunakan majun atau lap yang kering dengan cara terlebih dahulu kita buka ini bisa dibuka nah dan kita bisa lihat untuk debu dan debu-debu yang menempel di kaca bisa kita lap dengan kain majun ini di dalam ini juga ada bagian karet yang fungsinya buat untuk menarik kertas ini juga bisa kotor bisa kita lap dengan majun kering ini jika kotorannya tebal bisa menggunakan cairan santoli kita bersihkan semua bagian-bagiannya sampai debunya bersih di bagian sirip ADF ada sensor-sensor kita bisa bersihkan bagian ini dengan menggunakan blower kita semprotin aja agar kotoran yang di dalam ini bisa bersih jika sudah bersih kita bisa lanjut ke bagian bawah ADF kita buka pelan-pelan nah kita bisa buka ini ada handle biru kita tarik ke bawah dan bagian ini ada kaca biasanya kaca ini juga sering kotor akibat debu kita bisa lap pakai majun kering aja karena bagiannya agak ke dalam jadi kita menggunakan jari biar bisa kejangkau dia ada di sini kita cukup pakai lap kering saja kalau dirasa sudah bersih kita bisa lanjut ke bagian yang lain kita tutup kembali tinggal didorong nah sekarang kita ke bagian kaca scanner terlebih kita buka listnya dulu list kaca kita buka pada bagian ini ini namanya list kaca ada dua baut kita buka dulu kalau sudah dibuka bautnya kita bisa congkel ya pakai tangan nah sekali congkel dia langsung kebuka yang kedua yang kedua baru kita buka kacanya pelan-pelan nah kita simpan dulu di tempat yang aman setelah itu kita baru bisa membersihkan ini namanya scanner kita bisa tarik pelan-pelan nah di bagian ini biasanya yang kotor karena banyak debu ya kita gunakan lagi blower sama majun atau lap kering untuk bagian dalam kita bisa menggunakan majun kita lap biasa saja pakai lap kering sampai debunya hilang kalau dirasa banyak noda bisa menggunakan sandbole dilap saja sampai semua bagiannya bersih dan untuk yang sensor kita bisa pakai blower ya biar debunya bisa keangkat kalau bagian dalam sudah tinggal bagian luarnya dan di sini kita ada sensor lagi kita bisa pakai blower lagi disemprot dan jika sudah bersih bisa kita tutup kembali kacanya dan jangan lupa pasang listnya pemasangnya pemasangnya seperti tadi ya pas kita bongkar tinggal masukkan saja dan sama dua baut oke dan selanjutnya kita ke bagian depan ke bagian depan mesin pertama kita buka kita buka pintu depan dia handle nya ada di samping tinggal tarik dia akan kebuka dan jangan lupa diturunin handle pemanasnya kita akan bersihkan primary wire yang pertama kita buka dulu kipas depan nah bautnya ada di sini satu baut kita buka pakai obeng jika sudah dilepas bautnya kita bisa tarik ke depan dan di sini ada soket kita cabut dulu pelan-pelan baru kita tarik angkat ke atas sedikit baru tarik ke depan nah dia akan lepas kita taruh dulu simpen berikutnya kita buka primary wire disini ada handle sebelah kanan nah handle ini bisa di arahkan ke kanan dulu kita buka dulu sudah seperti ini sudah yang kedua di atas primary wire ini ada pengunci putih untuk membuka primary ini kita bisa tekan dan tarik pelan-pelan dia akan kebuka nah setelah itu kita bisa bersihkan dengan lap kering dan semprot menggunakan blower dan bagian benang ini bisa dibersihkan dengan lap kering biasanya debu juga sama seperti adf kita lap pelan-pelan pada bagian benangnya semua sisi-sisinya juga kita lap dan bisa pakai blower juga biar lebih maksimal jika sudah bersih bisa kita masukkan lagi yang pertama sama kita turunin dulu penguncinya ditekan ke bawah baru kita masukkan sesuai dengan relnya atau jalannya masukkan pelan-pelan dorong nah dia akan mengunci sendiri dan selanjutnya ke transfer kita tinggal tarik nah seperti tadi ini sama juga cara pembersihannya dengan lap kering dan blower pertama kita lap dulu bagian yang kotor atau berdebu sampai bersih dan disini ada bagian chipnya bisa kita lap juga dengan majun atau lap kering kita semprot pakai blower jika sudah bersih bisa dimasukkan lagi caranya sama seperti kita pas mau melepas jika sudah terpasang jangan lupa handle nya kita putar lagi ke arah kiri setelah itu kita bersihkan kipas tadi yang ada di bagian depan ini bisa dilap bisa disempel juga pakai blower karena ini banyak sensor jadi perlu kita blower ya dengan blower ini selamat menikmati dan kalau sudah bersih kita masukkan kembali cara masangnya sama kembalikannya dari tadi pasang soketnya nanti terakhir kita masukkan dulu ke ini handlenya nah baru kita pasang soketnya jika sudah selesai kita dorong lagi di sini ada baut pengunci kita pasin aja dorong setelah pas baru kita kencangkan pakai obeng setelah selesai kita baru ke bagian pemanas handlenya ditarik nah dia akan kebuka di bagian pemanas ini kita bisa bagi eh bersihkan bagian fixingnya kita buka handling yang hijau tarik biasanya di kelau upper ini banyak kotoran atau sisa-sisa tinta bisa kita bersihkan dengan kelap kering di bagian ujung biasanya ada sisa-sisa toner yang kering ya karena pemakaian lama jadi dia mengendap jadi keras kita bersihkan pakai lap kering bisa pakai blower juga untuk mengurangi debunya jika sudah kita tutup kembali sekarang ke bagian cleaning web ya yang kuning ini cover ini bisa dibuka bautnya ada satu kita buka pakai obeng kita buka pelan-pelan nah untuk melihat cleaning web habis atau didapnya kita perlu buka ini ya handlenya ada dua baut di sini jika sudah kebuka kita buka bagian plat ini sama ada dua bautnya di sini ya jika sudah kebuka kita buka bagian plat ini sama ada dua bautnya di sini ya jika sudah kebuka kita tarik ke atas pelan-pelan nah dia akan kelihatan ini namanya cleaning web cleaning web ini perlu diganti jika sudah habis ya biasanya errornya 005 untuk sensornya tapi kalau ini masih banyak jadi enggak perlu kita cek saja kita tutup lagi pasang seperti semula ada dua baut bautnya hitam kita kencangkan pasang covernya dia bawahnya ada satu di depan sini nah yang terakhir handlenya selanjutnya kita ke bagian sebelah sini sebelah kanan ini sama roller-rollnya bisa kita bersihkan juga pakai majun kering atau lap kering kita bisa melap dan untuk bagian ini ini namanya etb dia bahannya seperti karet ya tapi yang khusus yang ini harus pakai majun kering nggak boleh basah ya kita lap biar debunya hilang dan pakai bawah jika sudah bersih kita bisa tutup lagi dan lanjut ke bagian yang lain kita ke pengecekan tinta dulu ya dia di bagian atas tepatnya di atas pintu depan kita tinggal pencet aja sebelah sini dan tarik tentunya ada di sini ini handle untuk tabung tonernya kita bisa lap pakai lap kering kalau ada tinta yang berceceran bisa pakai blower ini ya kita semprot pelan-pelan jika sudah bersih kita tutup kembali sekarang kita lanjut ke bagian samping ini ada dua pintu yang bisa dibuka ada dua handle yang pertama bagian atas kita bisa tarik ini handle nya dia akan terbuka nah yang kedua ada di bagian bawah handle ini tarik aja ini bisa terbuka nah dan bagian yang hitam ini adalah feeder untuk penarik kertas jika berdebu dan kotor dia bisa pengaruh juga kita bisa sama pakai bisa majun kering sama blower yang ini kita lap dulu kita cek juga bagian sponroll namanya jika sudah halus bisa diganti tapi kalau belum ya nggak perlu diganti kita cukup apa semprot aja pakai blower disini juga ada sensor juga banyak sensor ya kita bersihnya pakai blower di bawah lagi ada dua ya ada dua feeder cara bersihnya sama pakai lap kering atau majun sampai bersih terakhir pakai blower jangan lupa sensornya juga dibersihkan untuk sponnya ini tergantung pemakaiannya bisa diganti jika sudah mulai habis kalau sudah selesai kita tutup kembali dan kita lanjut ke bagian limbahnya ya limbah toner itu harus dibuang jika sudah beberapa bulan jadi dia akan penuh nah letak limbahnya ada di sisi kanan bagian belakang nah dia ada di bagian sini ini ada cover persegi panjang ya bautnya ada satu sebelah sini kita bisa buka dari sini tinggal buka saja nah tinggal sambut dan di bagian bawah ada pengunci ya ini harus ditarik ke atas dulu nah ini kotak limbahnya kita bisa tarik pakai handle ini tarik aja pelan-pelan nah dia akan dibuka jika sudah penuh kita bisa buang ini tentunya pakai plastik ya biar lebih aman biasanya limbah ini botolnya akan kotor juga kita bisa pakai majun bisa sempur pakai glober juga untuk limbah tergantung limbahnya ya kalau misalkan sudah banyak bisa dibuang semua kebetulan ini sudah dibuang ya jadi nggak perlu dibuang lagi kita bersihkan sampai bersih setelah selesai bisa kita masukin kembali caranya seperti ini nah ini bagian penutupnya harus ini ya harus ketarik keluar baru kita bisa masukin nah kita tinggal doang saja dia akan masuk kita tutup kembali pertama pengunci ini harus masuk ke sini ya lalu bawat kembali seperti semula untuk bagian cover yang kotor kita bisa menggunakan sun poly untuk membersihkannya ya seperti noda noda yang susah dihilangkan ya jika debu mungkin bisa hanya pakai lap kering bisa cuma kalau roda yang susah dihilangkan kita bisa pakai sun poly ini kita tuang di majun yang kering tadi jangan terlalu banyak sedikit saja dan kita bisa lap ke bagian yang kotor seperti ini kita lap sampai bagiannya bersih atau nodanya terangkat teman-teman sambol ini untuk bagian cover ya bagian luar mesin jadi untuk bagian cover yang yang kotor seperti berdebu atau noda yang susah hilang ini secukupnya tergantung bagian yang kotor saja di bagian atas juga sama jika ada noda atau apa bisa kita ke bagian atas dulu ada sampai benar-benar bersih ya samping kanan juga bagian pintunya bisa dilap dalam handle bypass juga bisa ini kan bisa dibuka bagian sini kita lap tutup lagi kita pindah ke samping kiri bisa kita lap di bagian exitnya ya cover exit biasanya dia akan lebih kotor kalau cover exit soalnya dekat dengan kemanas belakang dan yang terakhir di bagian belakang mesin biasanya di bagian belakang ini cenderung lebih kotor ya karena tertutup tembok biasanya jadi bersihnya mungkin lebih ekstra lebih banyak cairan bersihkan bagian covernya seluruhnya sampai ke bawah jika sudah selesai kita kembalikan posisi mesin ke posisi semula sekian penjelasan tentang cara servis berkala pada mesin ira 6075 atau 6275 jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sahabat CKA sedang menonton video kami semoga bermanfaat untuk kalian ya jangan lupa tonton juga video-video kami yang lain di Jika Channel sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati